Ini adalah hape yang menurut kami sangat mewah Dari segi desain Sampai dengan warna yang menurut kami anti mainstream sob Oke, kalau sudah belum lembut lagi Yuk kita udak hapenya sanap Tapi sebelum kita mudaknya, kita bumper dulu Cekicrot! Terima kasih kepada Samsung Pelangkaraya The power to play from my viewer Ini cuma review singkat ya sobat Apabila banyak fitur yang gak sempat kami cobain Di dalam video ini, mohon dimaafkan ya Dikarenakan hape mahal ini cuma bisa kami pegang selama 2 hari kurang sedikit Oh iya, hasil foto-foto kami menggunakan hape ini pun banyak yang hilang Jadi seadanya aja Yang pasti kami men-share pengalaman kami menggunakan hape ini kepada kalian sobat Kita mulai dari bodinya dulu Hape ini terlalu sempurna menurut kami Desain mengotak dan berfinishing matte Susah untuk tidak menyukai hape ini Perpaduan bahan kaca yang dilapisi Gorilla Glass Victus dan stainless steel Yang membuat setiap mata melihat susah berkedip Apalagi warna yang terkesan baru yaitu Mystic Bronze Dan penggunaan Gorilla Glass Victus pertama di dunia pada hape ini yang Ah, sudah lah Ketika mulut tak lagi sanggup berucap Cukup gambar yang mewakili Walaupun footage-nya diambil dengan peralatan seadanya karena saat memegang hape ini posisi kami sedang di luar kota sob Bagi kalian yang tidak tahu apa itu Gorilla Glass Victus Sedikit kami jelaskan ya Gorilla Glass Victus adalah Gorilla Glass penerus dari Gorilla Glass 6 Yang mana Gorilla Glass mengklaim bahwa layar yang dilindungi Victus mampu bertahan walau dijatuhkan dari ketinggian 2 meter Walaupun di permukaan kasar Dan juga Gorilla Glass Victus 2 kali lebih tahan goresan jika dibandingkan dengan Gorilla Glass 6 Masih ada lagi, Victus mampu pula melindungi layar walaupun dijatuhkan dari ketinggian 1 meter sebanyak 20 kali Informasi ini kami kutip di situs detik.com Jika kalian mau membaca artikelnya kalian bisa cek di deskripsi Linknya sudah kami sediakan Layarnya wah Dibekali dengan panel layar Dynamic AMOLED beresolusi 1440 x 3088 pixel 6,9 inch Mendukung HDR10 dan sudah 120Hz Itu sudah cakep parah sih Apalagi bezel pada layarnya yang tipis parah Ah, sudah lah Oh iya, kamera depannya model tompel kekinian ya sob Jeruan pada Note 20 ini buah sob Menggunakan Exynos 990 dengan fabrikasi 7nm untuk versi yang masuk resmi ke Indonesia RAM sebesar 12GB dan internal 256GB UFS 3.0 untuk unit yang kami pegang sob Kami gak sempat tes gaming untuk HP ini sob Tapi sudah bisa kami pastikan untuk jeruan macam ini emang ada game yang gak bisa dilibas Kamera utamanya ada 3 Yang pertama beresolusi 108MP f1.8 26mm wide Yang kedua 12MP f3.0 120mm periscope telephoto 5x optical zoom dan 50x electrical zoom Yang ketiga 12MP f2.2 13mm ultra wide Sebenarnya banyak hasil foto kami yang bagus menggunakan Note 20 Ultra ini Tetapi dikarenakan kesalahan kami jadi file-filenya banyak hilang sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Begitu pun dengan videonya Note 20 Ultra ini mampu merekam di resolusi 8K Tetapi kami cuma sempat merekam video di resolusi 4K 30fps dan Full HD 60fps Yang mana di kedua video ini stabil banget sob Dan ah sudah lah Ini contoh perekaman video di resolusi 4K 30fps Tajam sob Dan ini memakai lensa wide nya Dan ini memakai lensa telephoto zoom 5x Wow Nah kalian bisa lihat kan zoomnya terlalu bersih Ini contoh perekaman video di resolusi Full HD 60fps Ini di zoom normal dan ini pakai lensa wide Dan ini pakai lensa zoom sob Zoom 5x Wah masih terlihat jernih Kamera depannya beresolusi 10MP f2.2 26mm wide Yang hasilnya memuaskan juga menurut kami Begitu pun dengan perekaman videonya Halo sob Ini contoh perekaman video di kamera mukanya Wow Stabil 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 Gak bisa ganti-ganti mode sob Stabil Ini di Full HD 60fps Oh iya yang menarik saat perekaman video Kita bisa memilih mikrofon inputnya mau dari mana sob Mau dari depan, belakang, atau dari kedua sisi juga bisa Dan suara yang dihasilkan bagus banget Seperti layaknya kita pakai mikrofon eksternal di kamera Mungkin segitu dulu yang bisa kami bahas Dari Note 20 Ultra ini sob Jika lo ada rejeki Dan pihak Samsung mau meminjamkan HP ini lebih lama Kami bahas lebih dalam lagi nih HP Yang bisa kami nobatkan jadi HP dewa untuk saat ini sob HP ini recommended banget 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 Untuk kalian yang memiliki budget lebih Dan menginginkan kemewahan Kami pun jika ada budget Pasti membeli HP ini sob Tapi apalah daya tangan tak sampai Amun sudah kayak ini sana kai Hei mahayalai dahulu sampai harganya kau dijangkau Hei 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 Udah segitu dahulu sanaklah Maaf Amun kurang dalam pembahasannya Oleh kami mencapai HPnya Gin Setumbatan aja sanakai Kena lagi bahasa Amun Adara Jaki Kita bahas lagi nih HP Ulun Chandra dan Hasbi dibalik kamera Jangan lupa like, share, kekawanan Buwan Pian Subscribe juga Amun Buwan Pian Dan hendak youtuber Benua berkembang Jaga kesehatan Terapkan protokol yang dianjurkan pemerintah Dan Stay idiot Boom Bye Bye sub indo by broth3rmax